Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hari ini kita belajar PAI pada pelajaran ketiga yaitu Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang indah Dan jumlahnya adalah 99 Yang pertama kita akan belajar Asma'ul Husna Al-Ahad Yaitu artinya Allah Maha Esa Al-Ahad artinya Allah SWT itu tunggal atau satu Allah SWT tidak berbilang dua ataupun lebih Tidak ada Tuhan selain Allah SWT Hanya Allah lah yang berhak disembah Surat Al-Ikhlas ayat 1 berbunyi Kul huwallahu ahad Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa Berikutnya kita belajar Al-Wahhab Yaitu Allah Maha Pemberi Allah SWT memberikan apa saja kepada kita Semua yang ada di alam semesta ini diperuntukkan bagi manusia Karena itu kita wajib bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan Tetap semangat dan rajin belajar Terima kasih anak-anak Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!